Menanggapi laporan permasalahan tanaman Ejenggondok yang berada di kawasan wisata Danau Sipin, Komisi 3 DPRD Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi langsung turun ke lapangan untuk membersihkan kawasan area Danau Sipin tersebut. Jumat 30 September 2022, Komisi 3 DPRD Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersama-sama membersihkan kawasan wisata Danau Sipin tersebut dari tanaman Ejenggondok di sekitar Danau Sipin ini. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful dan didampingi oleh anggota DPRD Kota Jambi Kurniawan serta Kadis DLH Kota Jambi langsung turun membersihkan kawasan wisata Danau Sipin tersebut yang kemudian juga menyusuri Danau Sipin ini untuk melihat kondisi Danau Sipin. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful menyampaikan bahwa bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi hari ini membersihkan kawasan wisata Danau Sipin yang ditumbuhi oleh tanaman Ejenggondok ini. Dirinya juga berharap agar masyarakat yang berada di sekitar Danau Sipin dapat menjaga kebersihan yang ada di sekitar kawasan wisata Danau Sipin. Nah, bersama Kadis danau Sipin itu memperhatikan Danau Sipin ini selalu dalam keadaan masyarakat. Soalnya sekarang Ejenggondok yang ada ini, ini memang tidak bisa dicubah. Karena tangan tumbuh Ejenggondok, dia tumbuh. Nah, harapan kita, kita sama-sama di daerah Kota Jambi khususnya untuk selalu menjaga Danau Sipin ini. Inilah wujudnya. Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, menyampaikan bahwa banyaknya tanaman Ejenggondok kawasan wisata Danau Sipin ini disebabkan terbawa angin hingga menyebabkan menumpuknya di kawasan wisata Danau Sipin ini. Nah, Ejenggondok yang dari sana yang terbawa angin ke hilir dan kadang-kadang juga ke hulu sesuai dengan arah angin, sehingga pada posisi kemarin di waktu sore hari Ejenggondok yang ada di wilayah kawasan itu menghilir ke bagian bawah dan menutupi Danau Sipin. Namun, setiap hari, pemerintah Kota Jambi selalu melakukan pembersihan melalui kapal pembersih yang dinamakan Sihdapin, pembersih Danau Sipin, ada dua unit. Dengan kondisi Ejenggondok yang banyak saat ini, dua unit ini belum bisa mampu untuk menyelesaikan sekaligus. Jadi, dia bertahap.